Masih ingat Enzo Allier, Taruna Akmil berdarah Perancis ini? Kini resmi berpangkat Letnan 2 TNI lho. Sosok Enzo, Zenz Allier, menjadi sorotan saat mendaftar sebagai Taruna Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah tahun 2019 silam. Videonya saat menjalani tes pemantauan akhir atau pantukir viral dan menjadi perhatian publik. Terlebih ketika Enzo ditanyai oleh Panglima TNI kala itu, Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto menggunakan bahasa Perancis. Enzo dinyatakan lulus menjadi Taruna Akmil Magelang. Kala itu dia bahkan bercita-cita tergabung dalam Infantri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Enzo merupakan pemuda yang berbakat. Dia dapat menguasai empat bahasa, mulai dari Inggris, Perancis, Jerman hingga Jepang. Pengetahuan agama dan mengajinya pun dinilai bagus. Terlebih, Enzo pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Enzo merupakan warga negara Indonesia keturunan Perancis. Almarhum bapaknya merupakan warga negara Perancis, sedangkan ibunya berasal dari Sumatera Utara. Sepeninggal bapaknya pada tahun 2012, Enzo dibawa ibunya ke Indonesia dan mengenyam pendidikan di SMP di Indonesia. Enzo Alie sempat menjadi kontroversi saat dirinya mendaftarkan Taruna Akmil Magelang 2019. Enzo dituding terkait dengan organisasi terlarang Hisbut Tahir Indonesia atau HTI. Ramai pihak meminta TNI untuk tak meloloskan Enzo menjadi Taruna. Namun, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai kasat memutuskan tetap mempertahankan Enzo. Pasalnya, Enzo telah menjalani penilaian tambahan khusus terkait ideologi. Hasilnya, Enzo diketahui memiliki indeks moderasi bernegara yang cukup bagus. Usai lulus Taruna Akademi TNI, Enzo dapat berdiri tegap bersama ratusan perwira yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin. Terima kasih telah menonton!